Nah itu ada suara tek 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 ya di gas Tapi motornya itu nggak ngebul Ya nggak ngebul Cuman ada suara tek 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 terus tenaganya agak drop bang bro ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Pro Baik di depan saya ini ada motor Xeon Xeon 125 yang masih karburator Ini suaranya ngelitik Terus susah hidup Ini kebetulan malah nggak mau hidup Ya akan coba nyalakan ya Nah itu ada suara tek 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 ya di gas Tapi motornya itu nggak ngebul Ya nggak ngebul Cuman ada suara tek 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 terus tenaganya agak drop bang bro ya Suaranya itu kalau metik itu kayak suara roller gitu Tapi di bagian sini Sepertinya itu suara piston ganggu Suara tek 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 Kalau Klep itu bunyinya lebih kecil Tik 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 Kalau ini tek 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 Kayak antara piston dengan setang itu hampir sama suaranya Cuman bedanya itu kalau setang itu ibarat Logam keras Bertabrakan dengan Maksudnya besi dengan besi Logam keras dengan logam keras Suaranya lebih padat gitu ya Kalau piston itu ya kayak aluminium dengan besi Tek 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 suaranya Nantilah kapan kapan tak bahas Suaranya itu perbedaannya Kalau di video memang nggak terlalu kelihatan ya Tapi yang jelas memang beda Setara suara klep Setang Dan piston Kalau setang itu padat suaranya Bunyinya tek 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 teknya itu lebih padat Terus kalau klep Itu lebih kecil Tik 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 kayak gitu Kalau piston Lebih suaranya itu ngumpul Tapi nggak padat Tek 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 teknya itu kayak gitu Sekarang coba saya buka Seperti prediksi saya itu Sepertinya itu piston Nanti akan saya coba bagian Sini ya Saya bongkar dulu Nanti kita cek bagian sini Mudah-mudahan Apa yang saya kira-kira ya Betul ya Jadi Nggak terlalu banyak makan waktu Nggak bongkar Ini bongkar itu ya Kalau Prediksi awal itu tepat itu Biasanya Waktunya itu lebih singkat Yes Saya akan coba buka Baikah bro Kita lanjut di motorsion LC Lady Scott Ini pistonnya Sudah saya bongkar ya Tapi saya skip sih Untuk pembongkarannya Ini pistonnya Oh buaret-baret Ini remek Nah Ini lihat ya Tulisannya STD ya Di sini Standar Tapi lihat Toakannya ada 4 Ini standarnya punya Jupiter MX Piston 5-4 Kalau itu kan 52,4 Ini 54 Jadi Istilahnya Kalau piston Standarnya Sion itu Oversight 200 Itu masih kurang Karena standarnya kan 52,4 Kalau naik 2 mili 200 ya Berarti 54 Oh ya Hampir-hampir 200 lah 175an lah Sekitar itu ya Ini pakai MX Lemek Ini tadi juga Saya ganti ya Yang 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 Di sana Moternya Sementara Enggak Saya videokan sih Tadi Waktu penggantian Biasa Sudah mudeng ya Carang ganti Piston ya Dibuka Terus Dibia Terus Dilebuk Ini 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 Biasa Saya lakukan Perhatikan Carbunnya Belum Saya Servis Ya Itu aja Sih Sama Dibagian Sini Di bagian Sil Silnya Sini Sini Saya ganti Sini 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 Olinya Oli Berarti Silnya bocor Oli Mesin Masuk ke Bagian Radiator Makanya Kita Dapet Di bagian Sini Juga Ada Sama Selang Disini Nanti Kita Akan Ganti Selang Situ Moga Mudah-mudah Nanti Mesinnya Bisa Rodok Mendingan Kita Skip Lagi Karena Matic Kayak Gini Kalau Kita Langsung Detil Satu Satu Itu Lu Wama Videonya Nanti Kapan Kapan Kalau Kebetulan Agak Longgar Waktunya Ya Saya Bikinkan Yang Lebih Mendetil Juga Tidak Masalah Kita Lihat Hasilnya Nanti Setelah Kita Rakit Semua Ini Motor Siaunya Sudah Jadi Kita Rakit Sudah Rakit Semual Radiator Selang Selang Yang Ijo Ijo Ini Sudah Kita Ganti Semua Sudah Sudah Pokoknya Sudah Dirakit Sekarang Coba Saya Nyalakan Sudah Mudah Mau Normal Sudah 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 kemarin tradisi saya kan piston kebetulan ini yang saya ganti memang cuma pistonnya untuk yang suara kemeletek itu ya tapi sekalian karena radiatornya tidak normal ya kita sepi juga di radiatornya Alhamdulillah sudah enak suaranya sudah halus tinggal nanti kita pasang filternya mau langsam ya oke segitu dulu lah kita tinggal rakit tutup lagi semoga videonya bermanfaat jika ada salah salah dan berkata saya mohon maaf ya sebetulnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.